Hai, Assalamualaikum Wr. Wb. Ketemu lagi sama Erisan di cerita seputar kopi. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat dan bisnisnya semakin berkembang. Oke, teman-teman di video kali ini saya mau sharing sama teman-teman tentang espresso, yaitu tentang apa yang dimaksud dengan under extraction, over extraction, atau juga perfect extraction. Di dalam membuat espresso, ada banyak variable yang mesti kita perhatikan, tetapi juga ada banyak istilah-istilah atau definisi-bedefinisi yang memang harus kita kuasai. Jadi di video ini saya khusus akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan under extraction, over extraction, and perfect extraction. So, ikuti videonya bersama Erisan di seputar cerita tentang kopi. Sebutkan, yaitu under extraction, over extraction, dan perfect extraction. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu under extraction. Apa itu under extraction? Under extraction adalah sebuah proses di dalam pembuatan espresso di mana proses pembuatan espresso ini lebih cepat dari waktu yang ditentukan atau waktu yang distandarkan oleh asosiasi. Jadi, yang dimaksud dengan under extraction adalah menghasilkan 30 sampai dengan 35 mili berada di bawah waktu yang ditentukan oleh asosiasi. Indikatornya adalah kopi keluar dari spot portal filter terlalu cepat, terlalu deras. Penyebab proses ini terjadi ada tiga. Yang pertama adalah, satu, grind size terlalu kasar. Yang kedua adalah, volume kopi atau dosinya atau gramasinya itu kurang dari kapasitas yang seharusnya dari basket yang kita gunakan. Yang ketiga adalah, proses stamping atau memadatkan biji kopi di portal filter itu terlalu soft, sehingga air mudah menerobos dari kopi yang kita padatkan tadi. Nah, ketiga hal ini adalah penyebab terjadinya under extraction. Maka, kalau teman-teman menemukan kasus seperti ini, maka ketiga hal itu yang harus teman-teman lakukan pengecekan. Pertama, cek grind size-nya. Yang kedua adalah, cek proses stamping-nya. Yang ketiga adalah, cek volume kopi yang kita pakai seberapa banyak. So, itu ada yang dimaksud dengan under extraction. Lalu, yang kedua, over extraction. Apa itu over extraction? Over extraction adalah di mana sebuah proses pembuatan espresso itu berada dalam waktu yang lebih panjang daripada waktu yang ditentukan atau yang distandarsasikan oleh asosiasi. Nah, jadi, biasanya melebihi waktu dari cukup panjang. Misalkan melebihi dari waktu 30 detik, 35 detik, bisa sampai 40 detik. Sehingga, kopi atau yang keluar pada saat kopi keluar dari spot, itu terlalu lambat. Ya, terlalu di luar batas waktunya. Nah, jadi, penyebab terjadinya over extraction adalah, Satu, size grind terlalu halus. Dua, proses stamping terlalu padat. Atau jumlah kopi yang kita masukkan ke dalam basket portal filter, itu melebihi dari kapasitas yang seharusnya. Nah, jadi, untuk menyelesaikan atau solusi dari over extraction adalah sama seperti under extraction. Cek ketiga hal ini. Size grind, proses stamping, dan juga volume kopi. Oke, jadi itu yang dimaksud dengan over extraction. Nah, lalu, apa yang dimaksud dengan perfect extraction? Sepat, arti dari perfect adalah sempurna. Kalau bahasa ital adalah perfecto. Sempurna. Maksudnya adalah proses ekstraksi yang sesuai dengan standarisasi yang dikeluarkan oleh asosiasi. Sehingga, kalau kita indikatornya atau standar waktu yang kita dapatkan sesuai dengan waktu yang distandarisasinya, maka kemungkinan besar espresso yang kita dapatkan pun berkualitas bagus. Jadi, range waktu yang ditentukan oleh standarisasinya atau waktu yang ditentukan oleh asosiasi adalah 30 sampai dengan 35 mili untuk satu shot dihasilkan dalam waktu 10 sampai dengan 35 detik. Kenapa range-nya 20 sampai dengan 35 detik? Ini adalah disesuaikan juga dengan profile roasting-nya. Oke, jadi, buat teman-teman semua, penting sekali untuk selalu mengevaluasi ketiga hal tadi pada saat membuat espresso. Yang pertama adalah selalu mengecek size gerai. Yang kedua adalah pastikan volume kopi atau grammasinya itu sesuai dengan basket yang kita gunakan. Yang ketiga adalah proses stamping-nya. Under extraction biasanya akan berimbas kepada... Rasanya adalah espresso-nya sour, Warna crema-nya light, Dan agak watery. Kalau under extraction. Kalau perfect extraction, Itu adalah warna crema golden color, Ketebalan crema 3 mili, Dan rasanya flavor-nya juga kompleks atau seimbang. Kalau over extraction, Itu biasanya rasanya akan muncul bitter, Warna crema agak gelap, Lalu juga bitterness dan acidity muncul di flavor-nya. Jadi, carilah espresso yang sempurna, Yang sesuai dengan yang kita harapkan, Dan juga customer harapkan, Sehingga semua jenis minuman kopi teman-teman, Itu berhasil dan enak untuk dinikmati. Oke teman-teman semua, Itu saja yang bisa saya sharing di video kali ini, Buat teman-teman yang baru bergabung di dunia kopi, Atau juga baru menekuni dunia kopi, Terus belajar, Terus mencari informasi sebanyak mungkin, Sehingga teman-teman bisa bersaing, Dengan teman-teman yang sudah lama berkecimpung di dunia kopi. Jangan lupa, Untuk subscribe channel ini, Dan juga lonceng notifikasinya, Supaya teman-teman selalu mendapatkan update terbaru, Dari Erisan, Diseputar tentang kopi. Sampai ketemu di video lainnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.